Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkanlah kami dari kelompok 1 Yang beranggotakan saya Melina Farin Azizi dengan nim 1802 10603 Dan rekan saya Ida Nurindah Filelli dengan nim 1802 10605 Dan teman saya yang terakhir yaitu Putri Rizky Lerzasti dengan nim 1802 10607 Di sini kami akan Menyampaikan materi Yaitu kerjasama PGRI Secara vertikal dan horizontal Yang pertama Akan dijelaskan oleh saya Di dalam bab kerjasama PGRI secara vertikal dan horizontal Ada beberapa sebab Yang akan kami jelaskan Yang pertama yaitu kerjasama PGRI secara Vertikal, yang kedua kerjasama PGRI secara horizontal, yang ketiga Hubungan PGRI dengan pemerintah pusat Dan yang terakhir yaitu hubungan Luar negeri dengan Educational International Yang pertama yaitu hubungan kerjasama PGRI secara vertikal Di sini ada beberapa pengertian Yang mengungkapkan tentang kerjasama PGRI secara vertikal Yaitu hubungan timbal balik antara pengurus besar Pengurus provinsi, pengurus kabupaten atau kota Pengurus cabang dan pengurus rangking Di sini ada beberapa tugas Dari AD atau ART PGRI Yang pertama Hubungan antara pengurus PGRI besar Pengurus PGRI provinsi secara vertikal Bersifat hierogis Dan instruktif Yang terbagi menjadi Yaitu A. Pengesahan dan penolakan organisasi PGRI provinsi Pasal 14 ART Pengesahan organisasi PGRI provinsi Yang baru dilakukan oleh pengurus besar Yang Membentukan telah sesuai dengan syarat-syarat prosedur Yang telah diciptakan dalam anggaran rumah tangga Pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 Yang kedua Calon organisasi PGRI Provinsi telah menyelesaikan administrasi organisasi Yang B. Penolakan pengesahan organisasi PGRI provinsi Dilakukan oleh pengurus besar PGRI Dengan pemberitahuan melalui syarat penolakan Kepada yang berkepentingan dengan alasannya Yang C. Yaitu Pemberlakuan pencairan Dan pemubaran organisasi PGRI provinsi Pasal 15 ART Pembekuan di sini dimaksudkan yaitu Yang pertama Menonaktifkan seluruh kepengurusan organisasi PGRI provinsi Dan mencabut seluruh hak-haknya Untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PGRI Yang kedua Pemberguan dan pencairan kembali organisasi PGRI provinsi Yang dilakukan oleh pengurus besar Yang kemudian memberikan pertanggung jawabnya Kepada Konferensi Kerjaan Nasional Dengan mempertimbangkan usul dan saran pengurus PGRI provinsi Yang gede yaitu pencairan organisasi PGRI Yang E yaitu Pemubaran organisasi PGRI provinsi Di sini pemubaran di sini yaitu Organisasi PGRI provinsi dibubarkan oleh Konferensi Kerjaan Nasional Jika 12 bulan sesudah diberlakukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali Tidak juga berhasil Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Saya, Ida Nurindafilaili Akan melanjutkan penjelasan materi Yang disampaikan oleh teman saya, Melina Hubungan dan kerjasama PGRI yang kedua Adalah secara horizontal Dalam hal ini Terdapat tiga hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal Yang pertama, hubungan horizontal pengurus besar PGRI berupa hubungan dengan organisasi profesi Dan atau organisasi masa setingkat pengurus besar atau tingkat nasional Dan bahkan dengan lembaga pemerintah seperti Mendiknas, Menku, dan sebagainya Yang kedua, hubungan horizontal PGRI provinsi berupa hubungan dengan pemerintah provinsi berikut semua jajarannya dan organisasi masa di provinsi tersebut Yang ketiga, hubungan antara pengurus besar PGRI setingkat Misalnya PGRI provinsi Jawa Tengah dengan PGRI provinsi Jawa Timur Hubungan tersebut menggunakan asas manfaat Saling menguntungkan, saling membantu, kekeluargaan, demokratis, dan keterbukaan Asas manfaat PGRI adalah organisasi yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi, anggota, masyarakat, dan negara dengan tidak merugikan dan mengganggu hak serta kepentingan pihak lain Asas keterpaduan dan kemitraan PGRI adalah organisasi yang mengembangkan sikap kemitraan Yang saling menguntungkan, saling membantu, dan bekerjasama dengan sesama pemangku kepentingan atau stakeholder Asas kebersamaan dan kekeluargaan PGRI adalah organisasi yang menumbuhkan sikap saling menghargai, memahami, menghormati, tinggang rasa, asa asih asa Dan konsekuen dalam memenangkan kebenaran dan keluhuran moral Sedangkan asas demokrasi PGRI adalah organisasi menghargai nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur universal, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan perbedaan pendapat Asas keterbukaan PGRI adalah organisasi yang menumbuhkan sikap terbuka, rasa memiliki, mawas diri, partisipasi, tanggung jawab, kepercayaan, menghindarkan kecurigaan, dan meningkatkan keperdulian di antara sesama anggota dan pengurus Yang selanjutnya, hubungan PGRI dengan pemerintah pusat Pengurus besar PGRI dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi melakukan hubungan dengan pemerintah pusat Hubungan tersebut dilakukan baik dengan eksekutif, legislatif, maupun lembaga-lembaga lain Peraturan Presiden nomor 108 tahun 2007 yang mengatur penyesuaian tunjangan tenaga kependidikan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen Tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor Dalam peraturan Presiden itu, ditetapkan tambahan penghasilan guru PNS yang belum dapat tunjangan profesi sebesar Rp250.000 setiap bulan dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 Saya Putri Rizky Lara Sasti akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Ida Nurindah Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan luar negeri dengan Education International Education International atau EI adalah organisasi serikat pekerja pendidikan tingkat dunia Yang 25 juta anggotanya mewakili seluruh bidang pendidikan mulai dari pendidikan prasekolah sampai berguruan tinggi melalui 311 organisasi serikat pekerja tingkat nasional Yang tersebar di 159 negara dan wilayah di Asia Pasifik EI mempunyai 68 anggota organisasi di 34 negara termasuk PGRI EI bertujuan untuk melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan Mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara Melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua Memerangi semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam pendidikan dan masyarakat Memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat Dalam profesi mengajar dan dalam organisasi guru dan pekerja pendidikan Serta memastikan hak-hak kelompok-kelompok yang terlemah seperti masyarakat peribumi Etnik, minoritas, migran, dan anak-anak Karena EI bertujuan dan bekerja untuk menghapuskan pekerja anak Yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia Education International mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO Termasuk International Bureau of Education atau Bureau Pendidikan Internasional Serta memiliki status konsultatif dengan United National Economist Dan Social Council atau ECOSOC Dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi EI Dan mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional Dan dalam membarikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan tentang kebijakan penting Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas Dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi PGRI untuk mencapai visi dan tujuan organisasi Adalah melakukan kerjasama internasional organisasi dengan masyarakat Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi masa lain Atau sering disebut hubungan kerjasama PGRI secara vertikal, horizontal, dan bahkan hubungan luar negeri Hubungan antara pengurus PGRI besar, pengurus PGRI provinsi secara vertikal Bersifat hirarkis dan instruktif Hirarkis maksudnya hubungan berdasarkan jinjang atau tingkatan organisasi Bersifat instruktif maksudnya bahwa hubungan tersebut yang biasanya bersifat kebijakan adalah memikat Harus dilaksanakan biasanya dari pengurus PGRI jenjang yang lebih tinggi kepada pengurus PGRI yang jenjangnya lebih rendah Sedangkan hubungan dan kerjasama PGRI secara horizontal adalah Hubungan horizontal pengurus besar PGRI berupa hubungan dengan organisasi profesi dan atau organisasi masa setingkat Pengurus besar atau tingkat nasional dan bahkan dengan lembaga pemerintah seperti Mendiknas, Menkau, dan sebagainya Hubungan tersebut menggunakan asas manfaat Saling menguntungkan, saling membantu kekeluargaan, demokratis, dan keterbukaan Education International mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO Termasuk International Bureau of Education atau Biro Pendidikan Internasional Serta memiliki status konsultatif dengan United Nations Economist and Social Council Atau Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi EI dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional Dan dalam memberikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan tentang kebijakan penting Sekian materi yang dapat kami sampaikan Apabila ada salah kata kami mohon maaf Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!